Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga baik dan sehat ini kembali lagi di indodak ya jadi lama banget aku nggak update seputar indodak dan emang karena lagi nggak trading ya nah ini tampilan di indodak sebentar jadi tampilan di indodak itu sekarang sudah banyak berubah ya di sini aku ada beberapa beli koin ya di sini eh tapi ini aku cek udah pada naik semuanya ya walaupun enggak semuanya ya karena emang di sini aku enggak scalping ya ini cuman buat spot aja nah buat temen-temen kalau di indodak itu kan buat yang pemula ini kan bisa untuk dua ya bisa scalping atau bisa beli untuk jangka panjang gitu ya cuman kalau di sini puturnya nggak ada ya kayak Binance gitu ya di sini cuma tersedia spot aja Nah untuk di sini kalau temen-temen mau scalping ini dicek dulu sekarang PTC itu kan lagi pam ya cuman di tampilan saat ini di area sini itu yang satu menit 5 menit 15 menit 30 menit udah nggak ada jadi di sini langsung di satu hari satu minggu satu bulan ini tuh gunanya apa sih jadi buat yang pemula mungkin setiap trader itu beda-beda ya cara menganalisanya beda-beda jadi yang penting tujuannya itu sama menghasilkan uang atau menghasilkan profit kita trading tujuannya apa cari untung ya bukan cari rugi Nah jadi untuk menganalisa itu sesuai kemampuan masing-masing karena setiap orang itu kemampuannya beda-beda ya menganalisanya itu juga beda yang penting tujuannya yang penting kan untung Nah di sini ini untuk PTC harganya di satu hari dia emang kemarin sempet naik di 1 M151 juta ya Nah sekarang dia turun ini kan udah candle nya merah semua kalau untuk di satu hari biasanya kalau abis merah gini nanti dia akan melakukan candle yang warna hijau atau kenaikan ya Nah untuk di satu minggunya di di sini sudah naik artinya ini kemungkinan masih naik satu candlestick lagi nanti baru akan turun seperti itu ya baru akan turun untuk di satu bulannya di sini juga hijau jadi ini untuk PTC 171 miliar 200 26 juta 26.000 ya ini kemungkinan di bulan ini bisa ada penurunan ya ada penurunan untuk di satu minggunya teman-teman bisa cek walaupun ada kenaikan tetap dia akan turun dulu untuk di satu harinya juga sama karena dia sudah sempet pump jadi dia akan turun dulu contoh akan turun nanti naik lagi turun naik lagi seperti itu tapi kalau pun turun dia kalau tidak menyentuh di satu M110 artinya dia masih di atas harganya itu tapi kalau menyentuh harga ini kemungkinan bisa turun lagi Nah sekarang kita cek di sini untuk ethereum nah teman-teman koin apa sih crypto apa yang bagus untuk jangka panjang kalau kita modalnya kecil kita beli yang koin yang kecil aja harganya tapi kalau kita modal gede kita bisa nyetok di PTC ITH atau BNB yang harganya kalau BNB itu lebih ke stabil harganya ya cuman itu kalau modelnya gede cuman teman-teman kalau mau untuk support harus dicek ya posisi harganya posisi harganya jadi kalau pada saat candlesticknya turun baru kita akan beli ya Nah disini aku klik market disini koin yang biasa aku trading itu kan dogecoin kayak Cardano atau ada XRP itu yang masih standar ya kayak dogecoin ini harganya ini masih dulu sempat ke harga 7.000 ya sekarang ini masih 3000an nah disini aku bisa cek untuk dogecoin di satu harinya disini dia candlenya masih naik ya masih naik untuk di satu minggunya dia juga naik sama tapi kemungkinan dia akan turun di bulan ini di satu minggu juga kemungkinan dia akan turun di satu satu hari juga sama ya jadi ini kemungkinan dia akan naik tapi habis itu turun cuman kalau di indodak itu kan kita nggak bisa daik diesel ya jadikan cuma satu arah aja yaitu beli di bawah jual di atas ya jadi teman-teman kalau mau membeli harus bener-bener menunggu terkecuali scalping Nah kalau scalping disini kalau scalping sekarang kan untuk yang beritahuannya yang 15 menit kan nggak ada karena itu lebih gampang ya 15 menit 30 menit ya untuk perbandingan ya kalau disini langsung di satu hari jadi kalau untuk scalping itu nunggu ya di harga turun dulu biasanya pergantian itu di jam 7 pagi ya kalau di Indonesia ya jadi nanti jam 7 pagi itu akan pergantian sah candlestick nanti disitu bisa dilihat dia arahnya kemana turun apa naik jadi teman-teman ditunggu dulu kalau arahnya turun jangan beli dulu setelah dibawa baru teman-teman scalping ya beli lagi kayak gitu ya ini untuk yang di doge koin untuk yang koin seperti PP kalau PP itu lebih bergerakannya itu kan lebih cepat dibanding koin yang lainnya tapi kalau di indodak atau kita main spot itu masih termasuk teman-teman ya jadi ini PP udah sempet pam disini di satu hari kemungkinan ini akan melakukan penurunan dulu ya karena kemarin sempet pam di area sini ini nanti misalkan hari ini ya naik kalau pun naik itu nggak kayaknya nggak setinggi kemarin ya nanti dia akan turun lagi jadi cuma kayak pam gitu kayak ini kan cuma ninggalin kepala sama ekor doang ya dia naik langsung turun lastis terus naik lagi nah sekarang berhenti di area sini kemungkinan di hari ini nanti teman-teman bisa cek di jam 7 pagi ya jadi teman-teman kalau ngecek itu di jam 7 pagi itu biasanya pergantian candlestick kita tinggal larinya itu kemana si candle itu jadi apa sih gunanya satu hari satu minggu dan satu bulan itu untuk pengecekan kita candlestick yang namanya candlestick itu dia pasti kalau abis naik turun naik lagi turun lagi naik cuman disini volumenya kan ada ya ini naik turun turunnya nggak nyampe di pertama pas harga terendah ya dia gak naik terus nanti pas pada saat naik lagi turunnya juga enggak terlalu jadi diikutin grafiknya ya grafiknya karena yang namanya market apapun crypto itu nggak bakalan dia naik terus pasti ada waktunya akan turun atau kalau sudah turun nggak mungkin turun terus pasti dia akan naik lagi seperti itu sebenarnya lebih mudah dipahami ya untuk yang koin selanjutnya yang aku mau cek yang solana solana ini juga naik 2,5 persen ya untuk ada ini naiknya tinggi banget 13 persen ya yang kemarin harganya dari 5.000 ya sekarang 6.900 dan kemarin sempat tembus di 7.189 ini untuk di satu harinya dia pump kebedian ya di satu minggu apakah dia pump nanti kemungkinan dia masih bisa naik lagi tapi seperti biasa meninggalkan ekor ya karena ada seperti 12.000 tapi dia turunin kan satu minggu ya untuk di satu bulannya nah disini terlihat nanti dia akan naik lagi ya kemungkinan bisa aja mencapai ke 9.000 atau 12.000 kalau dia bisa menyentuh 9.000 tapi ini kan hitungan bulan ya kalau untungan hitungan di satu hari dia akan turun dulu contohnya seperti ini ya kemarin ini kalau teman-teman scalping pada saat teman-teman bisa ambil di area sini ini harga terendahnya 6.900 eh 5.200 ya tiba-tiba langsung naik ke 7.000 jadi kalau teman-teman misalkan pasang scalping teman-teman bisa pasang di harga contoh 5.500 5.300 seperti itu terus di nanti di close-nya di harga 7.000 seperti itu kalau scalping ya tapi tetap harus cek temen-temen masang harganya tetap masang harga di bawah ya karena teman-teman lihat ini ini dia cuma meninggalkan ekor aja ya kemarin sempat turun di harga 5.000 5.200 langsung naik ke 7.000 ini kalau scalping untungnya udah berapa persen aja lumayan banget ya untuk cardan tapi kalau sekarang posisinya dia udah di atas gini teman-teman jangan beli ya jangan beli nanti tunggu di jam 7 dia akan lari kemana di jam 7 pagi akan lari kemana kalau emang turun nah baru teman-teman ambil posisi kalau dilihat ya di sini tetap dia akan turun oke jadi itu tadi ya aku membahas beberapa crypto karena emang aku udah lama enggak trading nanti aku akan deposit dulu dan akan melakukan scalping cuman untuk saat ini masih belum karena marketnya masih di atas semuanya ya karena kalau indodak itu kan keemang kita tradingnya cuma satu arah aja supportnya ya cuma di spot nggak ada futur ya dan sekarang menu-menunya harganya itu di indodak juga berubah ya beda kayak dulu ya untuk melihat harga terendah dan tertingginya itu masih lebih gampang yang dulu menurut aku ya Nah kalau disini kan sekarang untuk waktu juga cuma satu hari satu minggu dan satu bulan lebih simpel sih cuman kalau untuk scalping itu lebih enak yang ada 15 menitnya 30 menit jadi untuk menganalisa kalau saya itu lebih cepat tapi kan setiap trader beda-beda ya jadi tergantung kemampuan kita yang penting judulnya kita itu untung Oke teman-teman semoga videonya bermanfaat see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh